Pernahkah Anda mendengar tentang pernikahan sepupu? Tahukah Anda bahwa pernikahan semacam itu dapat membawa risiko terhadap kesehatan anak yang lahir dari perkawinan tersebut? Dalam video ini, kami akan membahas fakta-fakta ilmiah tentang implikasi genetik dari pernikahan sepupu dan mengapa hal itu dianggap tabu dalam beberapa budaya. Pernikahan sepupu adalah pernikahan antara individu yang adalah sepupu pertama, artinya mereka adalah anak dari saudara kandung. Jenis pernikahan ini cukup umum di beberapa negara dan agama, seperti di Timur Tengah, Israel, Asia Selatan, dan Afrika. Namun, di negara-negara barat, pernikahan semacam itu dianggap tidak pantas dan bahkan ilegal di beberapa tempat. Harap dicatat bahwa kami akan memisahkan diskusi agama dan kedokteran dalam konteks ini. Harap mengerti bahwa menikahi sepupu kadang-kadang bisa menjadi cara untuk membantu keluarga mereka. Salah satu alasan mengapa pernikahan sepupu kontroversial adalah karena risiko genetik yang lebih tinggi bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan semacam itu. Menurut beberapa sumber, pernikahan sepupu dapat menyebabkan kelainan bawaan pada keturunan mereka, seperti kelainan jantung, bibir sumbing dan langit-langit sumbing, hidrosefalus, dan polidaktili pascaaksial. Hal ini karena sepupu memiliki bagian gen yang signifikan yang sama, dan mereka berisiko memiliki anak dengan kondisi resesif. Autosomal, yang disebabkan oleh memiliki dosis ganda dari gen yang bermutasi. Contoh kondisi semacam itu termasuk fibrosis kistik, thalassemia, dan atrofi otot tulang belakang. Namun, risiko absolutnya masih kecil, dan sebagian besar bayi yang lahir dari pasangan dengan hubungan darah adalah sehat secara sempurna. Pernikahan sepupu hanya berkontribusi pada sepertiga dari kelainan bawaan. Ada faktor lain yang dapat memengaruhi kesehatan keturunan, seperti usia, gaya hidup, paparan lingkungan, dan kebetulan semata. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk memprediksi hasil setiap kehamilan dengan pasti, terlepas dari tingkat hubungan antara orang tua. Jadi, apakah pernikahan sepupu salah atau tidak? Jawabannya tergantung pada perspektif moral, agama, dan hukum individu dan masyarakat. Yang pasti adalah bahwa pasangan yang mempertimbangkan untuk menikahi sepupu mereka sebaiknya berkonsultasi dengan konselor genetik atau dokter untuk saran lebih lanjut. Demikianlah penutup narasi untuk konten mengenai pernikahan sepupu. Kami harap Anda menemukannya informatif dan menarik. Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran lain, silakan tuliskan di bagian komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami untuk konten yang lebih informatif. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa dalam video berikutnya.